Jadi, apapun ceritanya, umat baru akan bernilai kalau dia terkonek dengan sebuah bank data. Dan bank data yang terbesar lalu mafus. Jadi, nilai kehebatan ekonomi sebuah umat adalah seberapa dekat dia dengan Allah. Tadi kita begitu menarik pada saat dilihat, oh Bang Sandi sudah sampai sini, sudah sampai sini, pakai teknologi yang sekarang. Dulu tidak ada. Itu namanya GPS. Kita lupa kalau GPS itu terkonek dengan 31 satelit geostationary system, GNS. Nah, untuk mengetahui posisi dimensi lokasi saja, kita butuh 31 satelit. Sementara, bagaimana tahu kita bisa memahami dimensi hidup? Yang jumlahnya ribuan dimensi. Satelit tidak mungkin mengatakan, lokasi dia bisa, tapi dia tidak bisa mengatakan apakah orang yang bertanya atau yang mencari lokasi itu dalam posisi lapar atau kenyang. Susah atau tidak, banyak duit atau sedikit, jumlah atau tidak, dan seterusnya. Artinya, ada satu sistem yang harusnya kita bisa pakai. Yang bisa mengetahui direction kita dengan pasti. Namanya GPS juga, tapi God Positioning System. Nah, God Positioning System ini, kalau satu dimensi saja butuh 31 satelit, maka kalau kehidupan ini dengan dimensi yang begitu banyak, butuh jutaan. Dan jutaannya itu sudah diwakali dengan malekat-malekatnya Allah. Kemudian yang kedua, pada saat kita terkagum-kagum dengan Gojek dan seterusnya, kenapa harganya bisa sampai 135 triliun, valuation of the company-nya, karena dia terkonek dengan bank data yang bisa dia monetize. Bank data, ya kalau kita pesen Gojek dan seterusnya, maka kita memahami satu orang saja, apabila itu digali, bisa tahu hobi, kebiasaan, kesukaan warna, dan seterusnya. Ini yang dilakukan oleh Facebook dan seterusnya. Makanya harganya mahal, karena diterkonek dengan bank data. Jadi, apapun ceritanya, umat baru akan bernilai kalau dia terkonek dengan sebuah bank data. Dan bank data yang terbesar adalah Lomafus. Jadi, nilai kehebatan ekonomi sebuah umat adalah seberapa dekat dia dengan Allah. Itu yang pertama. Jadi, kembali, kadang-kadang kita suka tertipu dengan mengatakan bahwa ekonomi umat ini lebih berat karena membeli harus lebih mahal. Profit tidak bisa sebesar mereka, dan seterusnya. Kadang-kadang kita lupa bahwa yang namanya harga, profit, kemudian apalagi, name it, apa saja itu makhluk. Makhluk yang harusnya kita injak, yang harusnya kita jadikan alat untuk lebih mendekat kepada Allah. Dan bukanlah tujuan. Jadi, kadang-kadang kita suka lupa bahwa mengatakan bahwa ekonomi ini sukses kalau orang sudah hidup sejahtera, mobil satu, dua, dan seterusnya. Kita kadang-kadang lupa menanyakan apakah dia lebih dekat kepada Allah. Kalau dia lebih jauh kepada Allah, ekonomi seperti itulah ekonomi kebencanaan, bukan kesejahteraan. Ini yang kadang-kadang kita suka meletakkan KPI duniawi untuk menjudge KPI langit. Padahal yang kita tuju pastinya adalah KPI langit. Sehingga akhirnya kita salah instrumen dibuat seakan-akan kita harus membuat lembaga yang membuat orang bisa dapat harga lebih murah, untung lebih banyak, hidup lebih mewah. Jawabannya adalah salah. Yang harus kita buat adalah sebuah sistem ekonomi pada saat dia bertransaksi dia lebih mengenal Tuhannya. Ini juga yang sebenarnya karena harga itu adalah makhluk. Kalau kita baca Usman bin Afan, Abdurrahman bin Auf, dan seterusnya, maka harga harus dinaikkan. Kalau memang untuk mendapatkan maslahat yang lebih besar, harga itu lebih mahal. Dan sebaliknya keuntungan harus diturunkan atau bahkan rugi sekalipun kalau maslahatnya lebih besar. Sehingga kalau ini kita sudah dudukkan dengan baik, maka kita bisa memahami kejuangan umat itu ada di mana. Ibu-ibu juga sudah nggak protes lagi. Beli di warung tetangga, lebih mahal. Ingatkan kembali, bahwa harga bukanlah tujuan. Harga itu adalah alat, dia makhluk. Di mana tugas dari semua makhluk adalah menghamba kepada Allah.